Kurang lebih mayoritas gitu. Bang, apakah itu juga menjadi salah satu target gitu dari Pak Prabowo sendiri sebagai Komisi Tiga? Jadi gini, kita gak bisa mempercayakan negara ini ya bagaimana memberantas korupsi hanya pada apa yang dianggap ICW benar. ICW ini bukan satu-satunya elemen bangsa Indonesia yang konsen terhadap pemberantasan korupsi. Jangan besar kepala juga. Jadi seolah-olah 100% yang kalian sampaikan itu sesuatu yang harus dilaksanakan bulat-bulat oleh semua pemerintahan. Enggak begitu dalam bernegara. Kita menyerap aspirasi banyak pihak, banyak ahli, banyak pakar. Kalau Pak Prabowo katakan tadi misalnya perbaikan sistem, kita bicara yang sistemik gitu loh. Gak ngambil satu kebijakan yang gebiah uyah. Anda katakan tadi misalnya soal tren ya terhadap pelaku tidak bidana korupsi. Kita tahu soal hukum itu kan tergantung fakta-fakta di persidangan. Kalau di gebiah uyah itu bukan hukum namanya. Karena tidak ada satu perkara hukum pun yang sama-satu sama lain. Kesalahan terbesar dalam hukum adalah menyamaratakan semua perkara. Karena karakteristiknya berbeda-beda tergantung fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Kalau orang gak bersalah jangankan dihukum ringan. Dibebaskan itu suatu keharusan. Yang harus dijamin adalah hukum ditegakkan sebenar-benarnya. Sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jadi janganlah kita ya terus membodohi masyarakat dengan jargon-jargon bahwa hukuman terberat adalah hukuman yang terbaik. Belum tentu. Oke. Kalau orang salahnya berat memang harus dihukum berat. Kalau orang salahnya ringan harus dihukum ringan. Kalau orang tidak bersalah harus dibebaskan. Itu cara kita berhukum gitu loh. Jadi gak sewenang-wenang seperti itu juga. Bang soal perampasan aset? Soal perampasan aset belum ngomong ya kan. Perampasan aset. Apakah selesai dengan perampasan aset? Disahkan. Dengan demikian pemberantasan korupsi menjadi nol. Menjadi signifikan menurun. Logikanya dari mana? Untuk sampai ke tahapan tersebut apa yang harus dilakukan? Ternyata-ternyata juga gak menyampaikan gitu loh. Apakah bisa saat ini tiba-tiba di... Apa namanya? Bukan. Bukan persoalan disahkan. Disahkan secara teknis itu hal yang gampang. Dampaknya seperti apa. Implementasinya seperti apa? Implementasinya seperti apa. Oke. Apa persiapan-persiapan sebelumnya? Bagaimana praktek-praktek di negara-negara lain? Gak bisa juga seperti itu. Itulah yang menjadi masukan bagi kami di DPR. Dalam perumusan berbagai undang-undang. Kami menyerap aspirasi semua pihak. Bukan hanya ICW. Ya kan ya? Dari berbagai. Artinya apa yang disampaikan oleh Bang Habibu Brahman ini kan baik juga. Karena Pak Prabowo bilang kita harus berdemokrasi tanpa ketakutan. Artinya gak perlu takut. Walaupun disampaikan misalnya bukan cuma ICW yang benar dan lain-lain. Tapi kalau perampasan aset itu lama nih. Saya cuma mau mengatakan ini. Ada harapan dari kita semua. Si Pilih Society. Kemudian juga Akademisi. Bahwa undang-undang perampasan hak ini. Perampasan aset. Haknya jangan dirampak. Undang-undang perampasan aset ini. Itu sudah lama menunggu dan diharapkan sebagai salah satu. Nah memang betul. Ada progresnya lah. Tentu nanti ada implementasi yang berbeda kan. Di berbagai negara. Misalnya kenapa tidak kita jawab. Oke ini prioritas bangsa. Lalu kita sama-sama mulai datang nih. ICW kami Akademisi datang ke DPR. Temui Komisi 3 sekarang ya. Sekarang ini sama perampasan aset. Apa sih Bang yang kemudian bikin mandat gitu. Yang menjadi kendala gitu. Kenapa kita tidak bisa sama-sama maju. Sampai ke sana. Apa sih Bang kan Komisi 3 bisa mungkin jelasin gitu. Jadi sampaikan saja ke kita. Apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan. Nanti kita akan bersama-sama. Saya kan nggak punya kapasitas menyampaikan kendala selama ini. Karena memang kita tidak pernah membahas di Komisi 3. Selama saya 5 tahun ada di DPR. Ya nggak pernah dibahas juga. Nggak usah diharapkan bisa progres minimal. Bisa segera tersahkan. Saya rasa kita sebetulnya ada dalam satu perahu yang sama ya. Bahwa ICW juga tidak menganggap orang yang tidak bersalah. Kemudian ditetapkan sebagai tersangka di hukum berat dan sebagainya. Hukum lebih berat daripada semestinya. Iya daripada yang semestinya. Nah begitu. Bahkan kita juga berangkat dari data dan analisis ya. Kenapa kita misalnya mendorong RUU perampasan aset. Ini kan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Tapi ada analisisnya. Kemudian juga melihat bagaimana Indonesia ini kan sebagai negara juga sudah meratifikasi UNCAC. Dan kita melihat kalau bicara soal penegakan hukum. Poinnya itu kan bukan berapa banyak orang menjadi tersangka. Berapa lama mereka masuk penjara. Tetapi bagaimana penegakan hukum kita itu mempunyai daya cegah dan menimbulkan efek jera. Dan daya cegah dan efek jera itulah yang kemudian menjadi PR. PR sekarang itu kalau tadi kan hanya satu data ya soal fonisnya rata-rata 3 tahun 4 bulan. Tetapi data lain misalnya kita itu sepanjang 2023 kita baca dari fonis-fonis yang sudah dijatuhi oleh hakim. Kerugian negara yang timbul itu lebih dari 56 triliun. Tapi uang yang kembali ke negara itu hanya 7,3 triliun. Ini kan masih jauh. Sehingga kita melihat bahwa korupsi ini masih menjadi satu persoalan yang semua orang marah, semua orang benci. Bahkan Presiden juga mengutuk soal korupsi itu. Tetapi di sisi lain korupsi ini masih menjadi satu kejahatan yang masih besar untungnya daripada resikonya. Gak ada efek jelan, gak ada pencegahan. Bang Habib mau menjelaskan saya harus jelaskan dulu supaya penjelasan gak terpotong. Pemirsa termasuk juga apakah dengan adanya dipecah begitu banyak kementerian. Ada Menko Hukum HAM, kemudian Menko Politik Keamanan, MenHAM, Menkum. Bisa meningkatkan rasa percaya masyarakat bahwa agenda pemberantasan korupsi menjadi prioritas di era pemerintahan Prabowo Gibran. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.